selamat menikmati hampir mendekati finishing, itu selesai rumah Trimas Ketir oh ya, gimana kabarnya teman-teman semoga kabarnya bahagia semoga semuanya dalam sehat walafiat ya, semuanya ya dimanapun kalian berada sehat walafiat dimudahkan resekinya dilancarkan semua urusannya ya teman-teman ya, dimanapun kalian berada semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari mara bahaya ya, amin amin ya rabbal ya teman-teman pada kesempatan siang hari ini saya bertiga sama Trimas Ketir Pak Asim, Pak Darien dan istri Pak Darien disini ya untuk melanjutkan proses pembangunan sekarang alhamdulillah ini teras sudah selesai ya terasnya sudah selesai ini dindingnya sekeliling sudah dipelitur juga tadi malam saya melitur bagian dalam dan diteruskan sama Pak Darien tadi mulai dari pagi ya dia teruskan oke teman-teman ini bagian tampak depan sudah selesai tinggal proses pengecoran nanti disini bagian teras ini ada tangga disini belum kita kerjakan ya dan juga ada pengecoran sekeliling sini disini teman-teman semuanya dicor sampai ke sana ini pagi remontor ke sana itu dicor semua nanti sampai menyambung cor-coran sini disini dan Pak Asim ini teman-teman lagi bikin jendela ya jendela dapur itu lagi bikin jendela dapur sudah dipahat-pahat sudah selesai tinggal perakitan papannya begitu teman-teman tinggal pengeporan pengepenan ini teman-teman Pak Asim bikin jendela bikin gawangannya dulu pusing bingkainya dulu ini nah ini ini khusus untuk dapur ya pinggit bingkai dapur jendela dapur dan sekelilingnya ini alhamdulillah sudah dipelitur ya dan Pak Darin ini melitur di sebelah sini satu hari ini dia melitur terus dan ini tuh lagi melitur Pak Darinnya ini teman-teman tuh hari ini Pak Darin melitur ya untuk pengerjaannya dan pekerjaan saya yaitu mulai dari pagi pemikinan apa namanya pintu kamar mandi ini ya teman-teman pintu kamar mandi Alhamdulillah sudah selesai ini kita gunakan itu kayu ulin ya ini kayu ulin ini kayu ulin semuanya cuma yang tengah ini kita gunakan kayu meranti ini kita gunakan kayu meranti kalau yang bawah ini papannya kita gunakan ulin separoh kita gunakan papan ulin separohnya lagi kita gunakan papan meranti begitu teman-teman yang cepat jabukan bagian bawah tapi kita gunakan ulin jadi aman mantep jiwa pokoknya nah sudah mantep pokoknya nah ini nanti tinggal dipernis pernis pernis dan Pak Darin ini tadi menyelesaikan pempernisan bagian dalam ya ini bagian dalam kamar mandi ini dapur ya ini sekatan dapur eh sekatan kamar mandi ini pintunya nanti kita pasang disini ini kamar mandinya ini kamar mandinya juga sudah dipelitur sama Pak Darin ya sudah dipelitur sama Pak Darin semua tinggal bagian atas saja lima papan lagi itu ya lima papan eh enam papan enam papan lagi yang belum kena petur dan juga nanti bagian bawah sini kita cor lagi ya kita cor lagi yang lubang ini kan kita cor lagi ke sini kita kasih dinding cor dan kita miringkan ke sini nanti pembuangan di sini terus tujuannya ke sana yaitu ke arah sana penampungan di sebelah sana pembuangan pembuangannya di sebelah sana gitu teman-teman dan ini nanti rencana apa namanya pintu itu pintu yang saya bikin itu pakai ulin itu itu dipasang disini nih dipasang disini ini gawangannya pintu ya teman-teman ini gawangannya pintu pokoknya kita gunakan mulai dari depan sampai belakang kita gunakan pernis semuanya kita gunakan pernis semuanya dan disini nanti ada tempat cucian piring di sebelah sini ada tempat cucian piring kita taruh rak piring di sebelah sini terus kompor yaitu di sebelah sana kompornya kompor gasnya di sebelah sana kalau tempat cuci piringnya di sebelah sini nah di sebelah sini kalau mau disini disini taruh kaca di sebelah sini di sebelah pintu di sini di sebelah kiri kalau dari masuknya kita pasang kaca di sini di sebelah dari WC langsung kaca di sebelah sini gitu teman-teman ini Pak Darin seharian disini masak ya ada masak nah daun apa namanya daun bayam dan bayang dan daun sintrong sintrong jadi masak daun bayam dan daun sintrong gitu teman-teman ini Pak Hasim lagi proses mau pengeboran mau penjepitan ya dijepit dulu biar presisi itu dijepit begitu ya semuanya ini pun tadi ya dijepit begitu yang punya Pak Hasim di sana sebelah sini jadinya rapat semuanya jadi dibikin begitu teman-teman tuh dibikin tempatnya dulu penjepitnya buat penjepitan gitu teman-teman biar buat ini Alhamdulillah ya bentar lagi pembernisan bagian kapur ini selesai tinggal papan pemasangan papan sini nih belum dipasang di atas pintu ini sampai atas sana sampai bumbungan biar tidak bisa orang naik nah itu pun sebelah sini sama juga sampai bumbungan sana karena kalau tidak sampai bumbungan sana itu pasti orang masih bisa naik jadi kita gunakan sampai bumbungan sana nanti sampai pengatap sana pemasangan papannya gitu ini pendek aja sih sebetulnya sekitar 1 meter cuman harus sampai sana karena bahaya kalau tidak sampai sana ini villa di bukit harapan villa yang terindah kalau bagian belakangnya ya tinggal pembernisan aja ini bagian belakangnya sudah di cor sudah selesai tinggal pembernisan aja tadi semuanya sudah bagus lah dan ini tinggal Pak Bang Arman tinggal menunggu saatnya nanti bergerak dan juga ini Alhamdulillah tadi istri Pak Darin juga membersihkan sini ya lombok-lombok kita yang kita tanam sudah dibersihkan sama istrinya Pak Darin tuh nah itu semuanya ini yang sebelah sini sudah dibersihkan lagi juga tinggal yang ini nanti kita semprot tuh pohon nulin gak ada tuh daun nulin yang merah itu danulin itu Alhamdulillah ya kita sekelilingnya ini teman-teman sekelilingnya muter-muter nah ini kesini ke toilet atau kamar mandi nah sini oh iya teman-teman ini yang nanti saya mau bikin ini saya galih lagi pipanya saya galih ini yang sudah saya belam dan nanti ini saya mau kegelokan kesini disini biar gak terlalu ke tempatnya Bang Harman tapi rumahnya Bang Harman sih dari situ kesana itu 4 meter baru rumah gitu loh baru ada rumah biar ada tamannya di depan bilangnya begitu dan ini yang bagian tampak belakang ya ini yang bisa melihat ke atas Alhamdulillah sudah terdinding semua sudah sekelilingnya tinggal pemasangan profil dan pemasangan kloset dan pemasangan yang lain-lainnya yaitu angin-angin gitu teman-teman ini masih luas kalau sebelah sini mau-mau berapa rumah lagi tuh ini galian apa galian alat berat ya dulu sama Pak Pendek disini sudah digalih dulunya mau dibikin kandang ayam ya tapi gak jadi jadi masih luas dan tadi kita guna apa namanya lah kayu ya ini teman-teman lah kayu untuk bikin cobek ini tadi bikin cobek pakai ini kayulin bikin cobek buat ulekan pakai pengkirai tadi saya bikin Pak Darin bikin itu bikin cobeknya dan saya bikin ulekannya gitu teman-teman dan itu ada Manduripal mainan pipa halo Mandur halo Mandur itu mainan pipa tuh si Mandur ini ayo si Mandur mainan pipa awas mentur ini ini sirtunya masih banyak ya teman-teman sirtunya masih banyak untuk mengecor kesini cukup cukup sama sepitang nanti cukup kalau nanti ada semen sisa kita cor kesini keluar 70 kesana 70 cm minta kita cor lagi biar semuanya bersih begitu teman-teman nah dinding layar sini pun belur ya ini dinding layar sini belum kita kerjakan ya nanti kita kerjakan kalau yang bagian dalam selesai semua sudah baik pemasangan kabel pelapon apa sudah selesai baru pengegasan bagian dinding layar sini begitu teman-teman oke lah cukup sekian dulu video dari saya ya dari Bukit Harapan jangan lupa subscribe komen dan like-nya dan share-nya ya teman-teman ya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati